Hai semuanya kali ini aku bikin Paji brownies kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana tonton terus videonya sampai selesai ya jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku untuk bahan cairnya aku pakai 150 gram coklat batang 50 gram margarin dan 40 ml minyak goreng lalu untuk bahan keringnya aku pakai 2 butir telur ayam 100 gram tepung terigu 150 gram gula pasir yang udah aku haluskan 35 gram coklat bubuk sedangkan untuk toppingnya aku pakai almond slice dan choco chips ini bebas sesuai segera aja lelehkan bahan-bahan cairnya ini pertama aku masak air lalu aku aku letakkan wadah tanpa nas kemudian aku masukkan coklat batangnya lalu aduk-aduk sampai coklatnya meleleh kalau coklatnya sudah meleleh lalu masukkan margarin sampai margarinnya mencair aduk-aduk sampai rata kemudian matikan kompornya lalu masukkan minyak goreng dan aduk sampai merata selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan dua butir telur ayam gula pasir sebaiknya gunakan gula pasir yang dihaluskan ya jangan gunakan gula halus karena kalau pakai gula halus nanti saini kerasnya bisa nggak keluar lalu mixer sekitar satu menit saja jangan terlalu lama lalu lanjutkan menggunakan whisker aduk sampai gulanya benar-benar larut kemudian masukkan lelehan coklatnya ke dalam kocokkan telur dan gula pastikan lelehan coklatnya benar-benar dingin jangan masukkan dalam keadaan hangat ya lalu ratakan menggunakan spatula atau bisa juga menggunakan whisker masukkan tepung terigu ini jangan lupa diayak ya agar tepung terigunya tidak bergerindil kemudian masukkan coklat bubuk ini juga diayak lalu aduk menggunakan spatula sampai adonannya tercampur rata siapkan loyang ukuran 22 kali 10 lalu masukkan adonan ke dalam loyang jangan lupa loyangnya dialasi dengan kertas roti dan pinggirannya diolesi dengan margarin lalu atasnya diratakan selanjutnya beri topping diatasnya untuk toppingnya sesuai selera aja di sini aku pakai almond slice dan choco chips sebelumnya oven dipanaskan terlebih dahulu di api besar kurang lebih selama 15 menit letakkan loyangnya di rak tengah lalu panggang brownies kurang lebih selama 15 menit menggunakan api besar setelah 15 menit kecilkan apinya lalu panggang lagi browniesnya kurang lebih selama 10 menit setelah browniesnya matang keluarkan dari oven dan biarkan sampai dingin nah ini dia browniesnya udah jadi sekarang mau aku potong dulu dan mau aku cobain tekstur dalamnya browniesnya lembut banget rasanya enak banget kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya terimakasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih